Saksi Azan Romer tunjukkan senjata jenis HS9 yang dicatuhkan Verdi Sambo sebelum masuk ke rumah dinas kompleks Polriduren III. Ia memberikan kesaksian itu dalam sidang lanjutan pembunuhan Brigadir J hari ini selasa 22 November 2022. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menunjukkan beberapa jenis senjata yang menjadi bukti dalam kasus tersebut. Kemudian, Hakim pun menanyakan apakah Azan Romer melihat senjata yang jatuh kala sambuh hendak memasuki rumah. Saudara Azan Romer, apakah HS ini yang saudara lihat jatuh dari mobil pada waktu terdakwa turun di rumah jalan Duren III? Saya gak tahu Pak itu senjata HS yang itu atau bukan, tapi saya ingat saya senjata HS yang jatuh Pak. Coba saudara amati. Coba saudara maju. Mendiri. Sebentar. Iya Pak. Benar, sudah ini? Benar Pak, senjata HS Pak. Sudah ini yang saudara lihat pada waktu itu jatuh? Senjata HS, iya Pak. Baik, silahkan duduk. Terima kasih Pak. Sebelumnya, Ferdi Sambo sempat membantah telah menjatuhkan senjata api jenis HS. Menurut keterangan Sambo ngalah itu, senjata yang jatuh di depan rumah dinasnya adalah jenis Combat Wilson. Keterangan itu pun diperkuat oleh saksi Daden Miftahul Hak dalam sidang sebelumnya. Menurut Daden, ada dua jenis senjata api yang selalu ada di mobil Sambo. Senjata itu berjenis Wilson Combat dan Cabot. Daden pun mengklaim bahwa dua senjata itu tidak berisi peluru. Sementara menurut Daden, ada senjata lain yang selalu dibawa oleh Sambo, yakni senjata api jenis Kimber. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!